Proyesta Jelacap berhasil mengamankan dua pelaku perundungan dan penganiayaan pada selasa malam 26 September 2023. Mereka siswa di salah satu SMP di Kepupati Jelacap. Akibatnya, pelaku bakal dicerat pasal sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana paling lama tiga tahun, enam bulan, dan denda paling banyak Rp72 juta. Kasus perundungan dan penganiayaan terhadap siswa di salah satu SMP di Kepupati Jelacap sempat viral di media sosial. Pelaku maupun korban masih tetangga desa di Kecamatan Jimanggu karena berita yang beredar luas di masyarakat terjadi pengeroyokan terhadap korban. Maka dari pihak korban sempat mengeruduk ke rumah pelaku beruntung Proyesta Jelacap bertindak cepat. Malam itu juga 26 September 2023, pelaku berhasil diamankan. Dari lima saksi yang dimintai keterangan, dua diantaranya diduga merupakan pelaku perundungan dan penganiayaan. Kepupati Jelacap kompes Polven Kianisugi Harto mengatakan, dari lima siswa yang diamankan, dua siswa diantaranya diduga sebagai pelaku perundungan dan penganiayaan. Sedangkan tiga siswa lainnya hanya sebagai saksi. Latar belakang dan penyebab perundungan tersebut karena korban mengaku sebagai anggota kelompok tertentu. Sehingga membuat pelaku yang diduga sebagai ketua dalam kelompok tersebut tidak terima dan menganiaya korban. Proyesta Jelacap akan menindak tegas para pelaku perundungan dan penganiayaan sesuai hukum yang berlaku. Perlu kamu sampaikan, sebelum viralnya video, tadi malam sudah kita amankan lima orang. Tiga saksi dan dua orang yang diduga menjadi pelaku sesuai yang ada di video tersebut. Karena sempat beredar, kemarin kita berperan jam 15.00, sekiranya jam 20.00 itu beredar bahwa korban ini akibat dari tahuran atau kemeroyokan. Sehingga ada reaksi dari beberapa masyarakat yang menjadi emosi terus mengarah kepada kelompok. Sekiranya sekitar 100-150 orang tadi malam, tadi sudah masuk TKP. Tapi Alhamdulillah tadi malam sudah bisa kita amankan, dua pelaku kita amankan dan sudah diberapa proyesta Jelacap berikut tiga saksi. Dan ini didampingi semuanya oleh keluarganya masing-masing. Yang kaitan dengan kasus ini, tetap kita akan proses menggunakan sistem peradilan anak. Ancaman undang-undang anak, kerasan anak ini paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta. Atas perbuatannya pelaku bakal dicerat sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman hukuman tiga tahun 6 bulan dan denda paling banyak sebesar 72 juta. Sedangkan korban perundungan dan penganiayaan akan mendapatkan pendampingan psikolog agar tidak trauma dan mau sekolah kembali. Dari Jelacap, Ramiana Penyemang TV melaporkan.